Target pencapaian pendapatan asli daerah kota Pontianak terpaksa diturunkan sebesar 14 miliar rupiah. Yang mulanya diusulkan senilai 476,84 miliar rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah murni tahun 2019. Harus diubah menjadi 462,37 miliar rupiah saja. Perubahan dilakukan karena jumlah PAD ini dikhawatirkan tak mampu tercapai hingga akhir tahun nanti. Ada ketakutan ya pasca kepemimpinan Pak Sutarminji ini, kalau saya lihat. Seolah-olah kita menetapkan pendapatan itu terlalu tinggi tampilnya. Dia agak alergi nih pemerintah yang sekarang ini. Kita ingin katakan, kita juga menetapkan angka-angka itu kan tidak sembarang juga. Kalau eksekutif selalu berpatokan begini, dia berpatokan selalu kepada realisasi. Tapi kalau Dewan berpikirannya lebih beda. Kalau Dewan berpikirannya kepada potensi. Sebab kalau kita kepada realisasi, kita pernah terjadi itu loh. Hampir di tahun 2010 ke bawah, kita selalu menargetkan itu sesuai dengan realisasi, realisasi, realisasi. Penurunan diakui tak lain karena target PAD yang dipasang awalnya terlalu tinggi, sehingga pencapaian sulit dikejar. Meskipun begitu, Pemkot berjanji akan berusaha memenuhi dengan peningkatan kinerja, terutama pemantauan di semua aspek yang dapat memaksimalkan penerimaan, seperti rencana kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Kita akan melakukan intensifikasi terhadap semua pos-pos yang bisa meningkatkan PAD itu sendiri. Memang ada beberapa OPD yang memang ada pengalaman mengalami penurunan, dan bukan tidak terlalu nilai seperti itu. Karena tidak semua turun, tapi ada beberapa OPD itu ada peningkatan, sehingga antara peningkatan yang dikatakan penurunan ini masih standar. Terima kasih.